Pendidikan itu sifatnya holistik, pendidikan itu harus melibatkan semua pihak. Tidak bisa hanya dari sekolah saja, tidak bisa hanya dari orang tua saja, dari keluarga saja, tetapi harus dari semua pihak. Baik Pak Pemisi, disini saya ingin mengajukan pertanyaan. Apa manfaat parenting ini untuk siswa, guru, dan orang tua? Apa manfaatnya untuk anak-anak, orang tua, dan sekolah? Program parenting untuk mempertemukan impian anak dan harapan orang tua. Maka anak punya impian kebingin begini-begini, kita munculkan impian itu, lalu orang tua punya harapan, lalu kita pertemukan, lalu dalam sebuah konsep yang kita tulis, kita kawal prosesnya, kawal sentuhan emosinya. Akhirnya jadilah sebuah kegiatan yang keren. Sekolah memfasilitasi program ini dengan sangat luar biasa, sehingga tadi antusias hampir semua orang tua yang diundang hadir dan mereka berduduk dengan cacar dan seterusnya. Jadi manfaatnya untuk murid, semakin tahu arah impiannya, orang tua juga semakin bisa mengira-ngira kira-kira anak saya nanti bagaimana dan saya harus mendukung bagaimana. Sekolah memfasilitasinya dengan luar biasa. Saatnya kita mengantar anak-anak ini jadi generasi emas, generasi hebat, siap. Kulit dahi yang nempel itu nanti semua kentek orang tua nembus ke otak bawah sadar anak, menghunjam ke hati, sehingga ketika orang tuanya waktu dohon... Bagaimana kunci sukses gitu ya untuk anak-anak. Ada enam langkah yang seperti saya gambarkan tadi. Satu, kita harus mempunyai impian yang jelas, memiliki impian hidup yang jelas. Nomor dua, kalau sudah, maka impian ini harus kita komunikasikan pada Tuhan. Ya, berdoa. Ya Tuhan, Ya Allah, saya kepingin begini ya Tuhan. Tiga, kalau sudah, laksanakan impian yang sudah ditulis, sudah vision itu dengan kerja keras. Serius mengerjakannya, benar-benar, I want it, I want it. Kita beli impian itu pada Tuhan. Ya Allah, saya ingin membeli impian ini padamu, Ya Allah. Maka, membeli impian dan kesulitan. Otomatis mau mencapai yang sampai tingkat internasional kan nggak mudah, sulit kan. Nah, sulit itu selain kerja keras tadi, beli dengan sedekah. Lima, adalah ribo dari kedua orang tua dan guru. Karena orang tua ini akan membuka pintu kemudahan hidupmu. Guru akan membuka pintu keberkahan ilmu. Maka itu keren. Terakhir, setelah satu, dua, tiga, empat, lima, maka yang terakhir adalah tawakal. Pasrahkan semua pada Allah. Ya Allah, saya sudah merancangnya, saya sudah memintanya, saya sudah memperjuangkannya, saya sudah minta restu, saya sudah membelinya. Sekarang saya selahkan keputusannya padamu, Ya Allah. Ini anak-anak yang sangat-sangat luar biasa. Agar kita menjadi orang tua yang sangat luar biasa. Membantu kami para orang tua yang kedekatannya biasanya kurang dekat dengan anak-anak, sehingga kami dalam acara ini bisa lebih dekat dan memahami karakter-karakter anak. Kami sangat mendukung, apalagi mulai dari saya punya anak satu sampai tua ini baru ada pertemuan seperti ini. Sangat baik untuk kami. Semoga juga selanjutnya ada acara-acara seperti ini, terus kalau bisa setiap tahun. Jaya, jaya, jaya luar biasa.